Pembesar di tengah meningkatnya inflasi global, Indonesia justru mengalami deflasi sebesar 0,11% pada bulan Oktober 2022. Deflasi bulanan ini membuat inflasi nasional secara tahunan turun dari 5,95 menjadi 5,71%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam keterangan resmi yang mengatakan deflasi terjadi di 61 dari 90 kota yang disurvei BPS. Deflasi terdalam terjadi di Gunung Sitoli, Sumatera Utara yang di sekitar 1,48% akibat turunnya harga cabai, ayam ras, dan minyak goreng. Di Susul, Mamuju, Sulawesi Selatan yang mengalami deflasi 1,44% dan Tual, Maluku sebesar 1,35%. Secara keseluruhan, andil utama deflasi Oktober 2022 adalah kelompok bahan makanan seperti cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai rawit. Deflasi kelompok bahan makanan ini sudah berlangsung selama dua bulan berturut-turut. Sedangkan penyumbang inflasi di beberapa kota adalah kelompok transportasi. Di Susul, Beras yang mengalami inflasi sebesar 1,13% pada bulan Oktober serta tahu dan tepe. Terjadi intinya pada bulan Oktober ini terjadi deflasi sebesar 0,11% secara mantuman yang utamanya disebabkan oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok transportasi masih mengalami inflasi. Bapak-Ibu sekalian, deflasi sebesar 0,11% secara mantuman ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau hiakal dari 112,87% pada September 2021 menjadi 112,75% di Oktober 2022. Jadi komoditas deflasi secara mantuman ini adalah untuk komoditas utamanya cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, tomat, dan bawang merah.